Jumlah pasien positif virus corona atau COVID-19 di Jawa Timur mulai melambat. Untuk kedua kalinya pada 2 April, tidak ada penambahan jumlah pasien positif corona. Penderita yang sudah dinyatakan sembuh juga mencapai 22 orang. Selain itu, repites masal yang dilakukan serentak di puskesmas jatim tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut Ketua Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jatim, Dr. Joni Wahyu Hadi, tren positif ini dikarenakan masyarakat jatim sudah mulai sadar melakukan isolasi secara mandiri dan sadar mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Sementara itu, untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pembatasan sosial berskala besar, Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan menggratiskan biaya sewa Rusunawa selama 3 bulan, yaitu mulai bulan April hingga Juni. Dari 772 unit di 40 sunawa, dalam koordinasi kami, maka dalam 3 bulan ini mereka akan dibebaskan dari biaya sewa dunia. Jadi biaya sewa dunia akan dibebaskan mulai April, kemudian Mei, dan Juni. Selain Jawa Timur, langkah pencegahan wabah COVID-19 juga dilakukan pemerintah daerah Isimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah Isimewa Yogyakarta menyiapkan hotel dan beberapa lokasi lain sebagai tempat karantina khusus bagi pemudik yang datang ke Yogyakarta. Sejumlah tempat, diantaranya Balai Diklat dan Wisma Haji, disiapkan pemda daerah Isimewa Yogyakarta untuk menampung lonjakan pemudik yang akan memasuki wilayah DII. Kebijakan ini diambil sebagai antisipasi atas tidak adanya larangan mudik dari pemerintah pusat. Diklat-diklat, Wisma Haji dan sebagainya kan bisa kita gunakan. Dan juga ada teman-teman yang punya hotel juga berkomunikasi. Karena daripada hotel ditutup, kan bisa juga hotel itu digunakan untuk tinggal untuk karantina. Beberapa gedung yang disiapkan telah disurvei dan memenuhi persyaratan untuk lokasi karantina. Gedung-gedung tersebut memiliki fasilitas dapur hingga kapasitas yang memungkinkan untuk menjaga jarak fisik antar orang. Tim Liputan, CNN Indonesia